Pemerintah Banjarmasin melalui Dinas Ningkuan Hidup menghimbau kepada seluruh panitia kurban agar mengurangi penggunaan kantong plastik saat pelaksanaan ibadah kurban di Hari Raya Idul Adha mendatang. Pada Hari Raya Idul Adha nanti, panitia kurban diminta mengurangi penggunaan kantong plastik sebagai pembungkus daging hewan kurban yang dibagikan kepada warga. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan Dinas Ningkuan Hidup Banjarmasin, Merzuki mengatakan, himbawan mengurangi kantong plastik kepada panitia ibadah kurban selalu dilakukan pihaknya setiap menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Sementara menjelang Hari Raya Idul Adha di tahun ini, pihaknya juga sudah menyebarkan himbawan tersebut pada beberapa masjid dan musalah di Banjarmasin. Ia berharap pada pembagian daging hewan kurban saat Hari Raya nanti, panitia menggunakan bakul purun sebagai ganti kantong plastik. Alhamdulillah, setelah kita bersihkan, program kita pengurangan kantong plastik, ini kan mendekati Hari Raya, Hari Raya kurban maksudnya. Di mana-mana panitia korban, ibadah korban itu pasti menggunakan salah satunya kantong plastik. Tetap kita seperti tahun-tahun kemarin menghimbau kepada panitia-panitia korban untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Mengurangi, jadi tidak sama sekali melarang mengurangi. Himbawan sudah kita bikin, mungkin dalam beberapa hari ini sudah kita edarkan ke masing-masing panitia, ke masing-masing masjid, langgar, dan melalui pengumuman ini juga kami berharap kepada para panitia, ibadah korban, cobalah untuk mengurangi sedikit penggunaan kantong plastik minimal, penggantinya bisa kita pakai bakul purun misalnya. Sekarang ada harganya yang lumayan murah, sekitar 3.000 satu bakul purun. Marzuki menambahkan, penggunaan kantong plastik pada tahun lalu bisa berkurang sekitar 10 persen. Untuk tahun ini, ia berharap penggunaan kantong plastik saat pembagian daging hewan korban bisa berkurang sekitar 20 persen. Muhammad Lutfidarlan Depudael melaporkan dari Banjarmasin, Kalimata Selatan. Muhammad Lutfidarlan Depudael,